notabene walaupun muslim mereka enggak berpakaian itu rasanya mereka tersingkirkan ya seolah-olah kamu di bukan Islam ini kayaknya ya kita ini baru Islam bahkan sekarang Polri dan TNI pun yang perempuan yang wanita Polri shalom shalom bapak ibu sekalian ya jadi bicara soal Cina dan Arab ini memang kebencian terhadap petnis Tionghoa ini memang sudah ditanamkan sejak tahun 60-an ya sampai runtuhnya rezim pemerintahan Soeharto ini terus dipupuk dimana-mana kalau kita lihat yang mereka yang sudah terdoktrinasi anak-anak kecil pun bisa mengatakan Cina-Cina gitu jadi seperti mereka sangat rasis ya otak-otak mereka sudah diracuni sejak kecil jadi ini sudah susah untuk merubah paradigma berpikir mereka ya dan tambah parah Pak dan sekarang itu tambah parah Pak sangat parah kalau kita kemana-mana ya mereka melihat kita eh ya memperhatikan kadang-kadang dari bawah kaki sampai ujung kepala seperti dia mau menelan kita begitu padahal kita enggak ada salah sama mereka nah ini memang dari kecil memang sudah ditanamkan rasis seperti itu nah kemudian soal berpakaian ke Arab-arapan ke muslim-musliman itu kita dapat melihat bahwa fenomena ini terjadi sudah hampir lebih kurang 25 tahun yang lalu ketika pemerintahan Soeharto mulai runtuh itu mulai terus-terus-terus sampai hari ini kalau kita lihat tidak usah jauh-jauh kita ke bank itu semuanya terutama bank-bank BUNN BNI Mandiri BRI yang namanya bank-bank plat merah itu semua sampai pakai itu jadi mereka yang notabene walaupun muslim mereka enggak berpakaian itu rasanya mereka tersingkirkan ya seolah-olah kamu nih bukan Islam ini kayaknya ya kita ini baru Islam bahkan sekarang Polri dan TNI pun yang perempuan yang wanita Polri Polwan dan TNI yang Polwan wanita itu semua juga berpakaian seperti itu nah ini fenomena yang terjadi itu sudah lebih kurang 25 tahun yang lalu jadi ini masalahnya tidak heran ketika Pak Paul tadi mengatakan bahwa ada orang Jerman datang melihat fenomena 20 tahun tahun yang lalu dengan sekarang sudah berbeda seperti sekarang mereka berada di tanah Arab padahal ini tanah tercinta Republik Indonesia Nah dalam hal ini kita lihat bahwa di awal-awal bulan November kita lihat bahwa Densus 88 sangat gencar menangkap para teroris-teroris dimulai dari teroris-teroris yang bercokol di Lampung dan didapati banyak sekali kotak-kotak amal yang tersebar luas ada ribuan kemudian belakangan ini kemarin ditangkap ya Faisal Tanjung bukan Ustadz Farid Farid Okba dia adalah Dewan Syuruh Jemaah Islamia ketua umum PDRT berafiliasi dengan ISIS dan juga orang MPUI Majelis Ulama Indonesia juga sempat keboblol gawangnya dua orang yaitu Ahmad Zain dan Anung Alhamad itu juga orang MPUI semua gitu ya nah ini seperti ular bludak yang dibakar asap sehingga ularnya pada keluar semua ini sekarang tinggal panennya Densus 88 menangkepin mereka satu persatu nah di luar itu kita melihat fenomena bahwa meskipun mereka kita tidak melabeling mereka sebagai teroris namun mereka bersuara cukup kencang dalam hal ini orang penting di dalam tubuh MPUI seperti Anwar Abbas dia berkomentar supaya Densus 88 ini jangan ngurusin masalah kotak amal dan ini tidak tidak perlu diurusin masalah seperti itu Eki Sujana juga berkomentar seperti itu membubarkan Densus 8 dan BNPT Fahri John pun demikian nah kalau kita lihat Kiblat TV yang ditayangkan di Youtube ini juga cukup gencar ya Abu Rasid Abu Rasidan namanya dia mengajak jemaahnya untuk berdoa menghancurkan DNPT dan Densus 88 setelah melakukan jihad jihad mereka tentang ISIS nah dia berbicara luasa dan pemberitaannya itu tersebar kemana-mana dia dibiarkan membela mujahidin berulang-ulang kali dia berbicara namun sampai hari ini kita belum melihat gerakan dari aparat keamanan khususnya Densus 88 menangkap orang-orang seperti semacam ini kesimpulannya bagaimana menurut Pak Paul dari kacamata atau penglihatan Nabi ke-26 biar dibukakan tabir-tabir seperti ini apakah ini saatnya Tuhan mulai membukakan tabir-tabir kegelapan yang ada di Indonesia mulai dari ini ini merupakan satu pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah kita yang hidup nah bagaimana saya mengikapi masalah ini menurut Pak Paul bagaimana penglihatan Nabi ke-26 ini ya apakah ini merupakan satu fenomena satu pertanda bahwa mulai Indonesia mulai dibukakan Tuhan mulai melawat bangsa Indonesia Indonesia artinya Indonesia ada perbaikan begini ya nah ini juga kita tahu bahwa 212 ini sudah langsung dekat ini enggak tahu apakah jadi atau tidak ya ini ya kalau Tuhan tidak menghendaki ya pasti Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang akan melakukan kericuhan di tanah tercinta ini nah mohon Pak Paul untuk memberikan masukan-masukan ya mungkin ada penglihatan yang kita nggak bisa lihat nih ya kita layak jelata Pak jadi ya mohon dibukakan sebetulnya ya tiga tahun lalu saya sudah pernah kasih nubuatan itu ya bahwa memang nanti akan ada kebosan ya ya kebosan di Indonesia bagaimana pemulihan bukan pemulihan tetapi Indonesia ini akan menjadi negara yang kalau bilang gemah ripah lojinawi jadi tata tenteram kertaraja itu nanti akan terjadi cuman semua penglihatan nubuatu hanya terjadi dengan sebuah kondisi bahwa orangnya ngambil mengambil alih masalahnya nubuatan itu datang tapi orangnya takut makanya ketika di Israel ada seorang raja dikasih nubuatan kan waktu itu sih nah saya lupa nabinya ya nabi Yesaya kalau saat nabi sebentar ya itu mau mati tapi Elisa ya kalau nggak salah mau mati terus dia bilang eh kamu eh eh apa namanya tiga kali eh nabi Hiskiyah kalau saya Hiskiyah Raja Hiskiyah itu eh itu ya bilang Kak dibilangi kamu suruh pukul tipe apa anak panah itu ke batu lalu diambil tiga anak anak panah dibukul dia cuma eh milan anak panah dibukul cuma tiga kali marah nabi kamu harusnya pukul berkali-kali kenapa kamu nggak pukul berkali-kali gitu kan sampai hancur nah jadi itu yang terjadi dengan orang-orang minoritas di Indonesia yang sebetulnya mayoritas karena kita kalau kita Pancasila maka kita mayoritas tuh karena orang-orang Islamnya sendiri banyak yang sudah muak dan mereka ingin benar-benar dan memang Pancasila ini kenapa sih bilang Pancasila Oh ini seorang hamba Tuhan seorang pendeta pastor lu saya lu ya karena Pancasila itu sudah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di Alkitab kita kalau masalah keselamatan ya dia harus percaya kepada Yesus tetapi kalau ajaran di dalam Pancasila itu sudah sesuai dengan apa yang di Alkitab kita kalau masalah keselamatan beda tetapi kalau masalah syariatnya Pancasila itu sudah sama di Alkitab menghormati sesama segala macam itu sudah dari pasal satu sampai apa dari dari sila satu sampai sila lima yang menjadi masalah adalah ya orang-orang minoritas ini di framing dengan ketakutan apalagi yang double minoritas sehingga ketika ada orang-orang gerombolan Nabi kayak kita ini mereka malah takut malah takut Wah saya udah mungkin orang sudah capek sudah berhenti menteror saya ya sudah berhenti ya dulu mah kalau orang berani ngomongin saya tak dikat sama saya udah capek mereka ngomongin saya jadi mereka itu tak takutnya masih tapi mereka udah gak berani ngomong sama saya nah dulu tiap hari saya ya diomongin macam-macam ya saya bilang kamu emang kasih makan saya saya bilang saya punya hak buat ya tapi kan kamu tidak mikirin nasibnya kita saya mikirin justru saya mikirin maka saya berbuat seperti ini kamu aja yang takut kamu aja bodoh mau di framing sama orang Islam saya bilang begitu kan wah bahkan saya pun dipanggil beberapa Mbak Tuhan dan saya telepon wah dihakimi saya ya tetapi ya nanti mereka suatu kali kan berterima kasih dengan suara yang kita sampaikan di channel ini tapi kalau anda mau cepat ya responnya ya cepat viralkan supaya roh ketakutan itu hilang pasalnya kan orang nggak berani viralkan video saya juga nggak berani nah kemarin ada beberapa teman laporan sama saya wah Pak saya sudah viralkan ke grup-grup SMA grup SMP saya langsung dikeluarkan pada dari grup karena mereka takut dia berani tapi temen-temennya takut yang lain terus ada grup masa SMP SMP SDS SMP SMA itu kan ya saya Paul kamu saya masukkan ke grup ya oh jangan macam-macam nanti kamu saya masukkan ke grup saya diusir lagi akhirnya dia tanya iya Pak memang pada nggak setuju masuk ke grup karena takut tetapi mereka salah kalau takut mereka justru akan memperpanjang penantian itu kita mau cepat apa nggak itu responnya harus benar jadi saudara-saudara kita sudah lihat fakta-fakta ini terus beberapa teman bilang udah biarkan Denny Siregar aja CS yang barking kamu percaya sama Denny Siregar saya mah nggak percaya lawan mereka itu buser kenapa percaya nasib anda itu dijatah sama Denny Siregar saya bilang begitu kan kalau saya bukan orang yang suka dijatah sama orang kalau saya akan ambil sendiri banyak orang kalau tertemui minoritas yang bukan Kristen adalah biar Denny Siregar saja yang barking anda percaya dengan Denny Siregar saya mah nggak percaya ya kan anda percaya dengan Adi Armando saya mah nggak percaya apa yang bisa saya raih sendiri saya raih sendiri kenapa aja lama sudah berkali-kali terjadi odar biar itu biar itu orang-orang PKI akhirnya anda malah diselubukan dan dikorbanin bagaimanapun juga mereka politik mereka masuk dalam politik buser ya kalau sudah bahaya nggak akan dijalanin nah nasib anda ditunggu oleh anda sekalian semua sendiri gitu ya jadi sebetulnya dalam waktu bekat ini akan terjadi dan tanda-tanda itu sudah semakin kuat orang-orang makin sadar orang dengar video kita serem tetapi mereka sambil sambil serem sambil jengkel bener juga ya sambil marah makanya kita terus ya orang bilang jengkel jengkel sampai orang tetap ngikutin kita terus ya kan orang ngintip-ngintip masih tetap ngintip-ngintip kenapa karena mereka juga pengen ada perubahan sebetulnya dan konyolnya bukan gereja yang melakukan pemberitahuan ya bukan gereja tapi youtubers-youtubers yang berani-berani nanti anda lihat aja masalahnya sekarang terjadi seleksi alam youtubers sekarang kita jadi seleksi ya youtubers-youtubers yang cuma mikirin duit sama yang mikirin Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati